11 kerabat, keluarga dekat dan rekan-rekan Rido, korban mutilasi Bekasi terus berdatangan ke rumah duka di Kampung Bulem, Tambun Selatan, Kota Bekasi, pada minggu 28 November 2021 siang. Beberapa rekan korban dari Ojek Online pun juga berdatangan untuk menyampaikan duka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Sementara itu, baik ayah korban maupun ibu korban sendiri masih sok dan belum dapat ditemui secara langsung. Oh iya benar, suliau itu orangnya baik dan enak diajak bicaranya juga nyambung, apa, suka membantu juga kalau ada kawannya yang bersihkan, kita saling, apa namanya, berbagi, berpengalaman. Almarhum sering bertemu Bapak di mana, di pangkalan atau di mana, Bapak? Saya bertemu Almarhum itu di konvensin Mangunjaya, sama-sama kita ngebit. Nah, kebetulan kita emang mainnya put, Almarhum juga mainnya put, terus waktu di stasiun, sebelum Corona pun kita sering sama Almarhum, kebetulan emang di stasiun mainnya penumpang, lalu kalau ada bongkaran, orang pulang kerja dari Jakarta, kita bareng-bareng sama Almarhum. Berarti Bapak benar-benar sahabatnya Almarhum gitu Pak? Oh iya. Soalnya kan udah lama. Dekat ya, orang-orang kita ngobrol, 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 rokok bareng, apa ya, biasa lah, sama-sama di jalan. Kebiasaan Almarhum gimana Pak, semasa bareng-bareng sama Bapak gitu? Kebiasaan Almarhum itu... Sering ini Pak, menolong sesama temannya atau gimana Pak? Oh iya, kebiasaan Almarhum itu kita, apa, saring tegur seapa, enak gitu, walaupun kita nggak ngeliat di jalan, Almarhum tegur, eh Pak, dari mana mau ke mana, gitu. Kita dapat berapa Pak, rame nggak? Kadang-kadang kita saling bicara, oh saya dapat setiaan, gini, gitu. Tahu masalahnya di mana, gitu. Nah, Bapak ketika tahu Almarhum meninggal, itu dari WA Group atau dari teman-teman gimana Pak? Dari WA Group, kebetulan, emang kan kalau udah di rumah, HP udah saya matiin, Begitu pagi saya bangun tidur, saya buka HP, kok udah rame di WA Group apa, oh ternyata. Kaget juga saya. Masalahnya nggak nyangka Pak, atau gimana Pak? Nggak nyangka banget di doko, ada orang yang seperti ini, ya. Saya juga nggak tahu permasalahan itu, masalah pribadi atau apa, nggak tahu lah. Jelas Almarhum itu orangnya, sama kita semua nggak ada masalah, biasa-biasa aja. Oke, iya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Oke.